When they are down, when they are tested, they find a way to win. Malang benar nasib Mumunchen, klub raksasa penguasa sepak bola Jerman tersebut musim ini lunglai tak berdaya. Tajim mereka yang selalu ditakuti lawan seketika hilang. Ada yang menganggap FC Hollywood musim ini telah terkena kutukan sehingga satu pun trofi tak mampu mereka genggam. Ya, sangat mengenaskan sekali. Apakah ini juga musim terburuk bagi Mumunchen? Sebelum membahasnya, baiknya subscribe dulu dan nyalakan loncengnya agar tak ketinggalan konten menarik dari Starting Eleven Story. Kalau jadi tim sekelas Bayern Mumunchen, malu nggak sih jika di akhir musim gagal meraih gelar satu pun? Pasalnya, tahu sendiri betapa kuatnya Mumunchen. Sebelas musim terakhir, mereka selalu jadi kampiun Bundesliga. Saking dominannya di Rotten, bahkan sampai ada semboyan, semua akan Mumunchen pada waktunya. Namun musim ini berbeda. Dominasi Mumunchen tersebut runtuh oleh tim penuh kejutan, Bayer Leverkusen. Tak main-main, Mumunchen gagal juara Bundesliga dengan selisih poin yang jauh dari di Workshave. Malu-maluin nggak sih? Lalu diajang di FB Pokal, Mumunchen dalam sedekade terakhir terbukti mendominasi dengan meraih lima gelar. Namun musim ini pencapaian mereka sungguh memalukan. Mereka terhenti di putaran kedua oleh klub antah-berantah dari Liga 3 Jerman, FC Saarbrücken. Lalu di UCL, meski sedekade terakhir bisa raih dua trofi si kupin besar, namun musim ini mereka gagal total. Mereka dipecundangi oleh King UCL Real Madrid di semifinal. Iya, musim ini Mumunchen benar-benar nelangsa. Tak pantas rasanya klub seperti Mumunchen mengakhiri musim dengan mengenaskan seperti ini. Namun jangan heran, dalam perjalanannya ternyata deba varian sempat loh pernah ditampar oleh kenyataan tak bisa raih trofi dalam semusim. Kenangan buruk Mumunchen puasa gelar dalam semusim, terakhir terjadi di musim 2011-2012. Saat itu Mumunchen di bawah asuhan Jab Henkes menjilma menjadi Mr. Runner-Up. Tiga gelar di depan mata yakni Bundesliga, DFB Pokal, dan UCL semuanya raib di akhir musim. Di Bundesliga, gelar Mumunchen kembali dirampas oleh Dortmund. Di final DFB Pokal, mereka memalukan saat dibantai Dortmund. Lebih menyakitkan lagi di final UCL, Mumunchen keok secara dramatis oleh Chelsea di markas mereka sendiri. Iya, musim ini bak seperti dejavu bagi FC Hollywood. Kenangan buruk itu ternyata kembali terulang. Mereka kini juga tak bisa mengelak bahwa musim ini merupakan musim terburuk mereka dalam sedekade terakhir. Pasalnya secara pencapaian di tiga kompetisi berbeda musim ini, hasilnya jauh lebih buruk dari apa yang dicapai di tahun 2012. Lihat saja musim ini di Bundesliga, mereka gagal juara, ketinggalan jauh poinnya. Di DFB Pokal, gagal di putaran kedua. Lalu di UCL juga sudah kandas di semifinal. Beda dengan pencapaian tahun 2012 yang semuanya serba hampir. Tak hanya itu saja indikator musim terburuk Mumunchen. BBC mencatat beberapa di antaranya, termasuk rekor kekalahan terburuk Mumunchen dalam sedekade. Rekor kekalahan pasukan Thomas Tuhal musim ini adalah 24 persen. Sementara terakhir kali Mumunchen catatkan rekor kekalahan terburuk Yani di tahun 1992, saat itu diroten ditangani pelatih Soren Lerby dengan persentase kekalahan 41 persen. Lalu dari catatan rekor kemenangan, Mumunchen musim ini memiliki persentase kemenangan terendah dalam sedekade terakhir yakni 63 persen. Terakhir kali persentase kemenangan terendah Mumunchen terjadi di era Louis van Gaal tahun 2011 dengan 61 persen. Bagaimanapun, pencapaian buruk tersebut tak seharusnya dialami oleh tim sebesar Mumunchen, apalagi dengan materi semewah itu. Ditambah di awal musim, mereka sudah menyiapkan tim dengan matang, termasuk merekrut mesin gol Inggris Harry Kane. ESPN pernah mewawancarai secara khusus Kane saat saga transfernya ke Alliance Arena terwujud. Saat itu Kane mengatakan sangat berambisi meraih trofi pertamanya dalam karir sepak bolanya. Ia mengaku tepat memilih Mumunchen yang selalu meraih trofi tiap musimnya. Namun, harapan Kane tersebut nyatanya semu. Kane boleh saja menikmati musim debut terbaiknya di Mumunchen dengan torehan 44 gol dari 45 laga. Namun, di akhir musim, toh nyatanya torehan tersebut tetap saja sia-sia karena dirotan puasa gelar. Ada yang bilang bahwa memang itulah nasib tim yang dibela Kane. Ia seperti pembawa kutukan bagi tim yang dibela. Saat membela tim nasi Inggris pun sama kejadiannya. The Three Lions sampai sekarang belum satu pun raih trofi. Namun, tak serta-merta juga semua kesalahan hanya dilimpahkan pada Kane. Menurut Rio Ferdinand di TNT Sports, Kane terus berusaha memberikan yang terbaik musim ini bagi Mumunchen untuk meraih trofi. Ia tak sepatutnya disalahkan sebagai salah satu faktor kegagalan Mumunchen musim ini. Selain kutukan Kane, kambing hitam lain yang jadi alasan pencapaian musim terburuk Mumunchen musim ini adalah kutukan memecat Julia Nagelsmann. Masih ingat, tak ada angin, tak ada hujan, tiba-tiba Nagelsmann yang sedang berlibur dikabari bahwa dirinya telah dipecat sebagai pelatih Mumunchen. Padahal saat itu Nagelsmann masih on the right track menangani dirotan. Mumunchen masih memimpin kelas main Bundesliga dan masih bertahan di babak perempat final, piala di FB dan UCL. Secara track record, prestasi Nagelsmann di Mumunchen juga tak buruk-buruk amat. Buktinya Nagelsmann masih mampu membawa dirotan menjuarai Bundesliga dan di FB Pokal tahun 2022. Namun entah kenapa, saat itu pihak manajemen FC Hollywood seakan tidak puas dengan pencapaian Nagelsmann. Beberapa konflik yang sempat terjadi di dalam tubuh Mumunchen saat itu juga menjadi alasan manajemen mendepak Nagelsmann. Namun pilihan manajemen Mumunchen menunjuk pelatih pecatan Chelsea, Thomas Tuchel ternyata tak seindah yang diharapkan. Hampir saja loh mereka gagal raih gelar Bundesliga musim lalu kalau Dortmund bisa menang melawan Mainz. Iya, menghentikan di tengah jalan Nagelsmann adalah dosa besar bagi Mumunchen. Ditinggal Nagelsmann bukannya lebih baik, malah tambah rugat. Mumunchen seperti kualat memecat Nagelsmann yang sebenarnya masih tergolong baik-baik saja dalam mengangkat prestasi Mumunchen. Entahlah, apakah kutukan Kane dan kutukan Nagelsmann tersebut masih akan berlanjut di musim depan atau tidak? Untuk menghadapi kutukan tersebut sampai-sampai ada Cenayang yang menyuruh Mumunchen melakukan beberapa hal. Cenayang terkenal asal Brazil, Atos Salome, menilai ada hambatan metafisik dalam diri Kane yang membuatnya gagal berprestasi. Salome kepada Daily Star mengukapkan bahwa Kane ini harus lebih banyak melakukan meditasi dan ritual guna membebaskan diri dari segala kendala spiritual. Salome mengingatkan kepada Mumunchen untuk segera menyuruh Kane lakukan hal tersebut agar kejadian serupa tidak terulang. Atau kalau tidak, Kane harus disingkirkan dari tim karena hanya akan membawa beban kutukan yang besar. Hmm, gimana nih Mumunchen? Kane harus bertapa dulu atau dibuang nih? Musim depan masih tanda tanya, apakah Mumunchen bisa bangkit atau masih tak bisa menghindar dari kutukan? Mumunchen kini harusnya sih sudah bisa move on dari musim terburuk ini. Oh iya, ada catatan menarik bagi Mumunchen, saat terakhir kali mereka puasa gelar yaitu tahun 2012, tahun berikutnya 2013 mereka malah bisa dapatkan treble winner. Nah, apakah musim depan akan serupa kejadiannya? Terima kasih sudah menonton!